Intro Selamat pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali mencumpai anda bersama saya, Sintia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk anda. Berikut tiga di antaranya. Intro Unjuk rasa ratusan mahasiswa di kota Jaipura dibubarkan polisi. Intro Tujuh penghasut unjuk rasa ditangkap polisi. Intro Tiga rumah di furia kota Jaipura terbakar. Intro Ratusan mahasiswa Rabu kemarin berunjuk rasa di Bupair, Expo, dan PTUN Waena, kota Jaipura. Mereka memprotes rencana pemerintah membentuk daerah otonomi baru, yaitu Papua, menjadi empat provinsi. Batu! 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 Punjuk rasa dibubarkan polisi karena dinilai tidak memiliki penanggung jawab yang jelas, serta rawan menimbulkan kericuhan di saat pandemi. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata karena pengunjuk rasa tidak mau membubarkan diri. Dari AB dengan Heram ada beberapa lokasi, mulai dari Heram dari wilayah Perumnas ya, 3 sampai Perumnas 1. Kemudian juga Expo, Mega Waena. Yang dibubarkan? Dan kami bubarkan di semua titik itu tadi, termasuk yang di AB mulai dari Kamkei. Dan juga di saat ini, yang di Uncen AB juga dibubarkan. Dan di lingkaran harapan saya juga tidak lama lagi harus dibubarkan. Jadi mungkin seperti itu. Untuk mengantisipasi unjuk rasa, polisi juga telah menempatkan ratusan personel di sejumlah titik. Situasi di kota Jaipura sudah kembali normal, warga sudah kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Artur melaporkan dari kota Jaipura, Papua. Unjuk rasa juga dilakukan ratusan orang yang menolak daerah otonomi baru dan serta penyaluran dana otonomi khusus di kota Sorong. Masa bergerak dari jalan Basuki Rahmat menuju kantor Dewan Perwakilan Rakyat daerah kota Sorong. Mereka membawa pamfret yang isinya menolak pembentukan daerah baru di tanah Papua. Di kantor DPRD, masa menggelar orasi serta merangsek masuk ke kantor DPRD untuk bertemu dengan seluruh anggota DPRD. Namun hanya dua anggota yang bersedia menemui mereka. Mereka mengancam akan tidur di kantor DPRD jika aspirasi mereka tidak ditanggapi. Sementara itu di Kabupaten Kaimana, ratusan orang juga berunjuk rasa di depan kantor DPRD menolak pembentukan daerah otonomi baru. Masa juga menuntut anggota DPRD menemui mereka untuk menampung aspirasi. Kapolres Kaimana, AKBPI Ketut, Widi Arta, serta Ketua DPRD Kaimana bersedia menemui pengunjuk rasa. Elit politik Papua stop mengatasnamakan rakyat Papua, mendorong pembentukan dan mencapai kekuasaan dan menjadi alat penindas bagi rakyat Papua. Sepuluh, bebaskan Victor Yeimo dan seluruh tahanan politik di tanah Papua tanpa siaran. Sebelas, segera hentikan rencana pembangunan bandar udara antariksa di biak. Dua belas, Presiden Republik Indonesia dan kabinetnya hentikan rencana undang-undang pembekaran di tanah Papua. Tiga belas, pemerintah Indonesia segera membuka akses bagi komunitas internasional untuk datang ke Papua. Komisi Tinggi HAM PBB, kelabur khusus tentang pengungsi, anggota Kongres, jurnalis, Akademi Internasional, dan LSM Internasional. Masa juga menuntut, pemerintah menarik semua tentara di tanah Papua. Topan dan Arfat melaporkan dari Sorong dan Kaimana. Mengantisipasi unjuk rasa, polisi meraja pengendara yang melintas di ruas jalan utama Sentani, Kabupaten Jayapura. Beberapa kawasan, antara lain Puspenka, Hawaii, dan Kampung Harapan, dan di depan Mapolsek, Sentani Timur. Dalam raja itu, polisi menyita enam senjata tajam, dua bambung runcing, tiga belas anak panah, kaos, tas, noken, dan gelang bermotif bintang kejora, serta lima belas motor yang tidak dilengkapi surat-surat berkendara. Raja dilakukan untuk mengantisipasi warga yang hendak berunjuk rasa menolak penyaluran dana otonomi khusus dan pemekaran daerah di kota Jayapura yang dilakukan sekelompok orang. 660 personel TNI Polri dikerahkan di sejumlah titik, termasuk gedung DPRD. Sementara itu di Mimika, polisi gencar berpatroli untuk mengantisipasi unjuk rasa anarkistis. Seperti daerah lain, unjuk rasa rencananya akan digelar sekelompok orang di Mimika dengan tujuan kantor DPRD. Renol dan Igo melaporkan dari Jayapura dan Mimika. Polisi menangkap tujuh orang yang diduga bertanggung jawab atas unjuk rasa penolakan pemekaran Papua menjadi empat provinsi Rabu kemarin. Satu di antaranya adalah Jeffrey Wenda, yang merupakan juru bicara petisi rakyat Papua. Ia ditangkap bersama kawannya di Perumnas 4, Distrik Heram. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Gustav Urbinas membenarkan penangkapan Jeffrey Wenda. Ia ditangkap bersama enam orang lain tanpa perlawanan. Jeffrey Wenda dijerat undang-undang ITE karena polisi menemukan ajakan berunjuk rasa yang diunggah pelaku di media sosial. Saat ini tujuh orang berada di Mamporesta untuk kami mencari keterangan dalam rangka klarifikasi penyelidikan dengan dugaan pelanggaran terhadap undang-undang transaksi elektronik. Di mana ditemukan beberapa hari sebelum pelaksanannya aksi demo pada hari di tanggal 10 Mei telah beredar di media sosial terkait dengan seruan, ajakan maupun selebaran yang diteruskan kepada masyarakat luas. yang perlu kami kaji daripada pandungan kalimat yang tercantum pada setiap seruan tersebut. Sebagaimana yang diatur di dalam pasal 45A ayat 2 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Itu yang kita coba dalami dalam kelaminitas ini dan kami juga memberikan ruang bagi penampingan hukum daripada ketujuh orang tersebut. Sebelumnya ribuan aparat gabungan TNI dan Polri membubarkan unjuk rasa yang dilakukan kelompok yang mengatasnamakan petisi rakyat Papua di kota Jayapura yang menolak pemekaran daerah otonomi baru. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Tiga rumah di perumahan Furia Kota Raja Dalam ludes terbakar Rabu kemarin. Karena kawasan permukiman, kebakaran menimbulkan kepanikan. Warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun api cepat membesar serta membakar bangunan lain. Tiga mobil pemadam kebakaran dibantu satu mobil meriam air milik Polda Papua dikerahkan hingga akhirnya api berhasil dipadamkan satu jam kemudian. Kebakaran ini menyebabkan tiga rumah dan satu mobil hangus terbakar. Lantai dua yang kemudian menyebar ke lantai satu dan melahap satu unit mobil. Kemudian merembes ke bangunan berikutnya. Kami menerima informasi itu tepat jam 2, kemudian kami turunkan dari mobil kami sendiri, kami turunkan tiga mobil water cannon dan satu mobil supply dibantu dengan dua water cannon dari Polda, satu dari Polresta, dan satu lagi dari Brimo. Polisi menduga kebakaran terjadi karena korseleting listrik di salah satu rumah. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Sebuah toko sembako dan bengkel motor Rabu kemarin ludes terbakar di Jalan Yogyakarta, Kompleks Borasi, Kabupaten Manokwari. Petugas damkar dibantu warga bekerja keras memadamkan komaran api. Namun kesulitan karena sebagian besar barang dalam toko merupakan bahan yang mudah terbakar. Api bahkan semakin besar dan membakar bangunan lain. Dua jam kemudian api akhirnya berhasil dipadamkan setelah dibantu mobil angkutan air dan water cannon. Belum diketahui penyebab kebakaran. Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gulto mengatakan saat ini ia masih melakukan penyelidikan serta mengumpulkan para saksi. Seluruh yang ada. Yang ada pemadam, yang ada mobil tanking, mobil tanking, kita gunakan sepertinya. Untuk penanganan awal ya? Penanganan awal. Itu toko sembako ya? Ini toko-toko. Toko sembako ya? Saya tidak tahu isinya apa. Toko-toko sembako. Pokoknya kita dinginkan dulu. Ini sangat luar biasa Pak Kapolresan tentang ini. Masuk ini, itu ada yang luar biasa. Kita yang paling tolong-tolongkan. Benar, belum logis awal kan? Aduh Pak. Terusnya api terbakar sudah. Mau apa lagi? Ini sementara belum? Apinya berasal dari mana Anda? Saya belum tahu. Masih pemadaman dulu. Kita belum mulai TKP, belum ini. Kalau pertama, kejadian awal mula kebakaran. Saya sementara kerja 4 orang. Banyak teman ada di 1.1. Bola-bola Mekasar. Ada orang luar, yang kelihatan ada kebakaran. Di belakang. Akhirnya saya ke depan lihat, dari bawah ke atas, memang ada asam. Saya langsung masuk. Bola-bola Mekasar. Bola-bola Mekasar. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran itu. Hedy Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Sebuah kios di Jalan Budi Utomo Mimika, Rabu kemarin dibobol maling. Pembobolan kios diketahui ketika pemilik kios, Elise, hendak membuka kios. Ia terkejut pintu kios yang terkunci rapat sudah terbuka. Ia semakin terkejut ketika mengetahui barang-barang di dalam kios seperti beras, mie instan, dan gula telah raib di gondol maling. Diduga pelaku berjumlah dua orang. Menurut Elise, kiosnya sudah kebobolan empat kali, dan total kerugian yang ia harus tanggung selama ini berjumlah 40 juta rupiah. Dari Mimika, Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Sejak tanggal 25 April hingga 10 Mei tercatat 1.961 penerbangan di Bandara Sentani, Jayapura atau meningkat sebesar 20 persen dibanding tahun lalu. Jumlah penumpang yang terangkut selama periode tersebut 80.115 penumpang. General Manager Bandara Sentani Iwan Novi Hantoro yang menutup posko angkutan lebaran di Bandara Sentani menyampaikan apresiasi kepada para pihak yang selama ini memberikan pelayanan yang baik serta tetap menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan sekaligus memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder yang terlibat di dalam pelaksanaan posko angkutan lebaran tahun 2022. Sebagaimana kita ketahui bersama, kemarin kita menyelenggarakan posko mulai dari tanggal 25 April sampai dengan hari ini, tanggal 10 Mei, yang mana kita laksanakan selama 16 hari. Di situ, di dalam pelaksanaan kalau saya lihat kemarin sangat luar biasa dalam hal koordinasi, komunikasi maupun kerjasama antar instansi atau stakeholder yang terlibat di Bandara Sentani ini. Penutupan posko terpadu ini dihadiri perwakilan dari otoritas bandara dan personel TNI Polri. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Polisi yang bertugas di Papua harus siap dalam segala hal. Mereka tidak hanya dilatih dan diterjunkan untuk menumpas kelompok kriminal bersenjata, namun juga harus menjadi guru yang ditempatkan di daerah terpencil. Pendidikan di Papua saat ini masih tertinggal dibanding daerah lainnya di Indonesia, khususnya di daerah yang rawan gangguan kelompok kriminal bersenjata. Mereka ini adalah polisi yang tergabung dalam Satgas Bin Mas Noken, Operasi Damai Kartens. Seperti diketahui, Operasi Damai Kartens merupakan operasi yang mengedepankan tindakan persuasif dan preventif. Dalam program Polisi Pi Ajar, polisi ini turun dari kampung-kampung di lima kabupaten yang rawan gangguan kelompok kriminal bersenjata, seperti Kabupaten Yahukimo, Intan Jaya, Puncak, Nduga, dan Pegunungan Bintang. Di Sekolah Dasar YPPK Santo Mikael, Bilorai Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, polisi ini dengan sabar mengajarkan anak-anak tentang wawasan Nusantara, membaca, berhitung, hingga tidak boleh kehabisan cerita untuk berdongeng. Sepintas mudah, namun polisi harus mempunyai trik atau cara tersendiri agar anak-anak ini mau belajar, termasuk menggunakan atribut adat atau melucu hingga bernyanyi bersama. Ada cara tersendiri yang dilakukan para polisi ini untuk dapat menarik minat anak-anak ikut belajar bersama dengan mereka, seperti menggunakan atribut topi adat atau topi badut hingga bernyanyi bersama. Anak-anak ini juga harus dijemput dan diantar pulang dengan menggunakan truk satgas, tentu dengan pengawalan ketat personel TNI Polri. Program polisi pihajar ini sangat bermanfaat bagi masa depan anak-anak di Papua. Sudah tentu, program ini harus terus dilanjutkan demi masa depan anak-anak Papua, khususnya di lima kabupaten dengan dukungan pemerintah daerah setempat. Pemirsa berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua pagi ini. Bersama kru yang bertugas, saya Sintia Deli mengucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, dan wanyam. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!